Intro Dua pelaku perampokan sadis menggunakan senjata api adalah residivis kejahatan atas kasus yang sama. Sementara otak pelaku perampokan adalah Inisialwe yang merupakan anak buah korban yang kerap melakukan pengawalan saat korban mengambil uang ke bank. Penyidik Jatandras Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Pol Dariau bersama penyidik Satreskrim Pol Reskampar saat ini masih mendalami pemeriksaan terhadap dua perampok sadis menggunakan senjata api jenis pistol yang diringkus beberapa waktu lalu. Kedua tersangka masing-masing berinisial F39 tahun warga Provinsi Lampung dan W41 tahun warga Tapung, Kabupaten Kampar. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara terhadap kedua tersangka dan saksi, diketahui jika korban bernama Hartono, 56 tahun, warga sumber makmur Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar yang merupakan toke sawit atau veron sawit adalah bosa dari salah seorang pelaku perampokan yakni Inisialwe alias Dodo. Hasil pemeriksaan sementara diketahui juga, kedua tersangka adalah residivis atas kasus yang sama yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan. Direktur Ditreskrimon Pol Daryau, Kombes Pol Asep Darmawan mengatakan, dalam aksi perampokan yang terjadi, tersangka W selaku otak pelaku perampokan adalah anak buah korban yang kerap melakukan pengawalan saat korban mengambil uang ke bank. FM, FM alias Faksi, dia warga Lampung, kemudian yang bersangkutan selaku eksekutor. Tahun 2020 yang bersangkutan juga melakukan perbuatan yang sama, sudah dilakukan penegakan hukum dan yang bersangkutan baru keluar penjara. Kasusnya sama, pencurian yang kekerasan. Sampai dengan saat ini, pada saat itu dia bermain dengan kakaknya, kakaknya masih daftar penjadian orang. Kemudian dia memain lagi, pada tanggal 13 November kemarin, posisinya selaku eksekutor. Kemudian, yang bersangkutan tinggal ditapung. Yang satu lagi, inisiannya W alias Dodo. Dia yang melakukan gambar, menggambar, memantau kebiasaan. Kemudian, Dodo ini juga sering ikut melakukan pengawalan, pengambilan uang untuk peron. Pada saat itu, yang bersangkutan diajak tidak mau ikut. Karena kalau setiap melakukan pengawalan, biasanya orang yang mengambil uang ini, untuk mengambil uang, ngarik, bawa ke peron, digaji 3 juta setiap pengawalan, satu orang. Biasanya kos yang dikeluarkan 6 juta. Jadi, satu orang, 3 juta, dikawal oleh dua orang. Pada saat hari itu, diajak tidak ada yang ngom. Karena memang, Dodo sudah melakukan perencanaan untuk melakukan perapokan. Sehingga hasilnya lebih banyak, menurut si W alias Dodo ini. Selama dalam pemeriksaan, tersangka dan barang bukti diamankan di Mapol Reskampar. Ahad Laila Isnin melaporkan. Selamat menikmati.